Intro Saudara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disperindak Tebo mengaku baru 3 ton lebih beras diterima ASN Kabupaten Tebo dari kebutuhan 36 ton. Kabit Perdagangan Tebo mengaku surat edaran ASN wajib membeli beras baru dikirimkan seminggu yang lalu. Intro Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disperindak Tebo mengklaim kebutuhan beras untuk ASN per bulan mencapai 36 ton. Namun nyatanya saat ini pendistribusian beras ke ASN baru 3 ton lebih. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Tebo, Edi Sofian berkilah dalam surat edaranya jika ASN wajib membeli beras lokal dari bulog. Surat baru seminggu lalu disampaikan ke organisasi perangkat daerah atau OPD dan kemungkinan masih ada yang belum menerima. Surat kan baru seminggu marah saya antar, mungkin ada surat belum sampai bisa jadi. Dari kayak Dignas itu kan banyak, kayak Dignas itu ada sekolah kan, tentu Dignas lagi yang nyurus ke wakil kepala sekolahnya kan. Kayak ini, kesehatan, kan dia nyurus ke wakil semasa itu, tunggu juga. Tapi sudah ada yang nyurus, mudah-mudahan lah terisasi lah mengatasi. Artinya kita dengan kerja sama dengan bulog memang pesan dulu. Iya, kita ada permintaan, baru kita pesan bulog. Tapi untuk di kantor ini saya stok 2 ton selalu ada. Setiap OPD nantinya pasti akan meneruskan kembali ke jenjang lebih bawah. Seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo, yang akan meneruskan sampai ke sekolah-sekolah untuk tenaga pendidik dan Dinas Kesehatan Tebo. Ia akan meneruskan ke puskesmas-puskesmas. ASN bisa saja mengambil dahulu beras ke bulog, melalui disperindak dengan catatan jika uang TPP cair bisa langsung dibayarkan. Sedangkan 3 ton lebih beras yang sudah diambil ASN diantaranya di OPD Bakeuda, BKPSDM, Sekuan, dan bagian organisasi Sepda Tebo. Untuk yang lainnya masih mencari informasi tentang harga beras dalam kemasan apa saja. Kontributor BTV, Irmo melaporkan dari Kabupaten Tebo.